Intro Learn Indonesian Language at one level Gempa bumi di Banjarnegara Membuat lebih dari 2000 orang Kehilangan tempat tinggal Bencana Bencana Bupati Bupati Darurat Darurat Desa Fasilitas umum Fasilitas umum Gempa bumi Gempa bumi Rumah sakit Rumah sakit Masjid Masjid Meninggal Meninggal Menyatakan Menyatakan Merusak Merusak Mulai 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 Penampungan 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 Penanggulangan 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 Pindah 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 Paling tidak 2000 orang Kehilangan Tempat tinggal Dan pindah ke penampungan setelah gempa bumi menerpah banjar negara Jawa Tengah. Gempa berkekuatan 4,4 skala Richter terjadi pada pukul 1.28 siang waktu setempat pada hari Rabu menghancurkan banyak bangunan di empat desa di Kecamatan Kali Bening, Banjar Negara. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPPD mencatat 2 orang meninggal dan merusak lebih dari 500 rumah dalam gempa itu. Bupati Banjar Negara Budi Suwarno berkata gempa bumi itu memberi kerusakan yang parah pada rumah dan fasilitas umum. Berdasarkan data awal, sekitar 500 rumah rusak karena gempa bumi di Desa Kertosari, Kasionan, dan Pelorengan. Dia berkata pada wartawan pada hari Kamis. Fasilitas umum yang rusak karena gempa bumi meliputi empat masjid dan SMP 2, sekolah menengah pertama di Kali Bening. Dua warga teridentifikasi bernama Asep 13 dan Kasri 80 dilaporkan meninggal. Sementara 21 lainnya menderita luka-luka dan menjalani perawatan di rumah sakit. Pemerintah Banjar Negara telah menyatakan kondisi darurat. Ini akan berlaku selama 7 hari, mulai Kamis, Budi berkata. Well, that's all guys. See you again in the next news. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.